Dalam apel yang digelar di lapangan apel Mapolres Situbondo ini, Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumradi Rahmanto menegaskan kembali arahan Kapolri bahwa keberhasilan dalam menciptakan situasi kondusif tidak terlepas dari beratnya partisipasi seluruh masyarakat, baik yang berupa kelompok Satkamling ataupun kelompok potensi masyarakat lainnya. Untuk itu diharapkan seluruh Babinkam Tipmas dan polisi RW yang melekat di desa-desa agar bisa menjadi motor penggerak aktivitas komponen masyarakat dalam menciptakan keamanan desa serta memelihara stabilitas keamanan menjelang pemilu serentak 2024. Polri terus mengembangkan potensi masyarakat melalui pengamanan swakarsa sebagai upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan. Hal ini sejalan dengan program transformasi menuju Polri yang presisi, yaitu peningkatan peran aktif PAM Swakarsa di lingkungan atau wilayah kerjanya dan pemantapan pembinaan PAM Swakarsa. Dalam apel tersebut, Kapolres, Bupati, dan Dandim 0823 menyerahkan pakhargaan kepada para pemenang lomba Satkamling yakni juara 1 perumahan Bumi Ayu Kecamatan Situbondo, juara 2 perumahan Karangpolo Kecamatan Panarukan, dan juara 3 perumnas Panji Permai Kecamatan Panji. Tim Humas Polres Situbondo melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!